Halo Selebtubers, balik lagi bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate, terpercaya, dan terpopuler Selebtube TV dalam playlist Selebreview, Judit A. Hai hai hai, gimana nih kabarnya hari ini? Weekend ini pada pergi kemana? Pasti deh, udah gak sabar kan pengen denger cerita atau berita ada apa di seputar berita para selebritis Dan berita kali ini datang dari abang ganteng pesinetron, siapa lagi kalau bukan Amar Zoni Aduh dia lagi, dia lagi, kenapa sih? Nah kalau kita lihat nih abang Amar ini nih, kalau boleh diistilahkan itu udah jatoh, tertimpa tangga Udah terjerat narkoba, masuk yang namanya penjara, terus sang ayah sakit Udah kayak gitu digugat cerai pula oleh istri tercinta Aduh kasihan ya bang Amar ya, tapi mau gimana lagi? Semua harus dihadapi, semua harus dijalani Ya karena buat kalian nih yang pengen tau dan gimana sih update terbaru dari bang Amar Hmm mau tau kan? Mau tau? Emang boleh? Iya deh, boleh Gue kasih tau, ini dia liputannya, check it out Semangat tahun baru 2024 tak berlaku bagi model dan pesinetron tampan Amar Zoni Pilihannya mengkonsumsi barang haram narkoba membuatnya harus siap dapet musibah bertubi-tubi Bukan hanya harus lagi-lagi masuk bui, bapak dua anak itu juga harus menghadapi gugatan cerai sang istri Iris Bella Yang kini masih berjalan di pengadilan agama Depok Amar bahkan tak bisa mendampingi sang ayah anda yang kini sedang didera sakit keras loh guys Tapi bener gak sih gak ada peluang rujuk? Tidakkah Iris Bella iba melihat kondisi terpuruk sang suami Serta mertua yang kini terbaring lemah karena mengidap kanker hati Tidak ada alasan rinci yang diumbar-umbar ke media terkait gugatan cerai yang dilayangkannya ke pengadilan agama Yang pasti wanita belasteran Belgia Cirebon ini mengaku sudah mempertimbangkan matang-matang Hingga pada akhirnya harus mengambil keputusan berat demi kebaikan di masa depannya Keputusan saya yang berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketakui Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluar Ibu dua anak ini mengaku turut sedih dengan peristiwa penangkapan sang suami karena narkoba Untuk ketiga kalinya Tapi ia menegaskan bahwa keputusannya bercerai bukan karena masalah yang baru-baru ini terjadi Ibel juga secara tegas menampik bahwa ia disebut-sebut kerap menuduh sang suami pakai narkoba Sehingga Amar depresi dan kembali menggunakan barang haram tersebut Muncul lagi berita beberapa hari yang lalu bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama Akhirnya mendengar ini saya ikut sedih Bukan untuk saya tapi untuk anak-anak Dan di sini saya nggak bisa berkomentar apa-apa Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berdenang dan juga kepada hukum yang berlaku Dan juga muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena Saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif Itu aja alasnya dia dia bilang aku kecewa sama Ibel karena Ibel terus nuduh aku pakai narkoba padahal aku sudah berhenti pada saat pertama keluar dari lapas itu Cuma kok Ibel tetap nuduh aku pakai narkoba Jadi ya aku stres banget Bang ini pelarianku kata dia Ya aku jelasin juga Kak Amar-Mar jujur salah kau pelarian ke narkoba ini salah aku bilang Kenapa enggak lebih dekat ke agama aku bilang seperti janji kau sama Ibel Iya Bang aku salah ya dia ngakuin kalau dia salah Cuma ya aku bilang nasi udah jadi gugur aku bilang kamu udah masuk lagi kamu mesti adepin aku bilang Dia nangis ya dia nangis Ya dia depresi lah ya dia depresi dia stres dia stres banget lah dia stres banget lah Ini sakit memang harus kita perhatikan harus kita rawat Jadi memang apa ya dia tidak banyak bicara cuman dia bilang konsekuensinya semuanya saya siap terima itu aja Enggak enggak semuanya dia diem aja dia diem seribu bahasa Bang Dia dia nggak ngomong apa-apa cuman dia bilang kabar nanya kabar Bapak Dan dia bilang dia siap terima konsekuensinya udah itu aja Dia tidak bilang dia tidak akan mengulangi cuman dia bilang ini mudah-mudahan ini titik balik hidup gue gitu loh Ini titik balik hidup gue gue ini sakit yang perlu pertolongan Aduh aduh kasian banget ya mba Ibel Kalau kita tahu ya guys Ibel itu sangat menutup rapat alasan kenapa dia bercerai Tapi guys yang namanya artis itu tetep lah selalu jadi bahan kepoan para netizen Sebenernya nih apa alasan Ibel menceraikan Bang Amar Mungkin enggak sih mereka itu bercerai karena narkoba Bang Amarnya itu masih pakai narkoba atau ada yang lain Nah kita nggak tahu karena apa sekali lagi ya Ibel itu menutup rapat alasan perceraiannya Nah kalau kalian penasaran mendingan kalian lihat deh berita berikut ini Check it out Meski Ibel bungkam alasan gugat cerai terungkap dari pihak kuasa hukum Amar disebut-sebut kerap mengkonsumsi minuman keras bahkan berani menyimpannya di kulkas Aduh Bang Amar kok bisa ya kayak begitu Pembahasan soal cerai bahkan sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga Amar Setelah pertimbangan dan istikoro selama berbulan-bulan Menurut kuasa hukum Ibel Ibel menuntut hak asuh anak serta tidak mempermasalahkan urusan keuangan dan nafkah setelah bercerai Nah kemudian salah satu alasan perceraiannya adalah karena pihak suaminya ya Telah menggunakan narkoba itu ya Dan ini disini memang bahkan setelah penangkapan ini juga Mbak Iris tidak tahu menahu Terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh suaminya karena Mbak Iris dan suaminya telah pisah rumah sekitar 8 bulan yang lalu Dan keputusan perceraian ini bukan karena adanya pihak-pihak lain ya Yang memberikan motivasi atau dorong yang tidak ada Ini memang murni dari Mbak Iris sendiri untuk memutuskan bercerai Melanjutkan untuk mengejutkan bugatan ya perceraian Ini memang sudah ada komunikasi dengan pihak suami, dengan pihak keluarga Dan mereka sudah ada ya obrolan ya komunikasi terkait akan proses perceraian ini Jadi ini bukan sesuatu yang akan mengejutkan ya Pihak suami karena tiba-tiba ini tidak dilakukan secara tiba-tiba Karena ini memang melalui komunikasi yang baik dengan pihak suaminya Jadi ini bukan keputusan yang secara serta-merta atau spontan ini memang keputusan yang sudah dipikirkan oleh Mbak Iris ya Meski tuntutan dari pihak Ibel begitu kuat, pihak Amar Joni ke-ke ingin bertahan Jon Matias kuasa hukum Bang Amar menguraikan Kini kondisi Amar secara fisik cukup baik Meski begitu masalah yang bertubi-tubi mendera membuat pesikisnya terganggu Ia bahkan memperkirakan penyembuhan mental Amar mungkin bisa memakan waktu lama loh guys Alhamdulillah baik kalau kesehatannya Tapi kalau pikirannya, pesikisnya pasti lah belum lama itu sehat Karena kepanjang persoalan-persoalan ini masih ada Ya kan, sidang belum selesai Belum tahu hukumnya berapa Kemudian masalah perserai ini belum jelas Kemudian masalah kesehatan Bapak Eh tetap aja pikirannya akan Belum bisa seperti dulu Dirawat di rumah sakit Ya informasi dari adik Bapaknya itu kanker Kanker hati gitu Gak kebayang banget kan Kalau posisinya seperti di Amar Zoni Aduh dengan segala cobaan yang bertubi-tubi Tapi jangan salah Di posisi Ibel pun itu sangat tidak mudah ya guys Nah walaupun nanti akhirnya nih harus bercerai Atau rujuk Semoga itu yang terbaik lah ya buat mereka Meski keingin bercerai Ibel rupanya masih menjalani silaturahmi yang baik Dengan keluarga Amar Dari cerita adik Amar Aditya Zoni terkuak fakta Bahwa sang kakak Ipar Sempat menjenguk ayahnya Yang kini terbaring lemah di rumah sakit Ibel datang bersama anak-anak Agar bisa turut mendoakan Kesembuhan sang kakek Aditya juga menguraikan Kondisi terbaru abangnya Yang kini makin irit bicara Dan memang sedang menjalani Pengobatan mental Menurut Aditya kakaknya tampak lebih ikhlas Dan berharap segala kejadian ini Bisa menjadi titik balik di kehidupannya Agar menjadi manusia yang lebih baik Keluarga kita ya Lagi sibuk ngurusin bapak aja Dan kemarin pun Kai Bel juga sempat jenguk bapak juga Memang Kai Bel pun tahu Kondisi kita seperti apa sekarang Jadi mungkin Ya dimaklumkan lah sama Kai Bel Dan untuk kemarin Ya saya serahkan semuanya lah Ke Yang punya kebijakan Satu itu Terus ya sudah yang Sudah Lego aja gitu loh Ada seminggu yang lalu lah Seminggu yang lalu jenguk bapak Sama air Sama amala juga Gitu Sedih lah pasti Kai Bel kan Melihat kondisi bapak saat ini Karena memang kita pun Juga lagi berusaha banget Keluarga Jadi makanya kita Saya fokus dengan kerjaan saya Plus Dibagi fokusnya sama bapak juga Gitu loh Jadi memang Saya ini mobile Ya kan jadi Ya udah Disini selesai langsung ke bapak Disini selesai langsung ke bapak Jadi memang agak sibuk gitu Jadi gak memperhatikan sidangnya kemarin Ya kondisi bapak masih dirawat intensif Ya doa aja buat masyarakat semuanya Buat pemirsa Mudah-mudahan bapak Back-back aja Dan cepat diangkat semua penyakitnya Udah mulai ini lah dia Udah mulai apa namanya Udah mulai ikhlas lah ya Beda dari yang kedua ya kemarin ya Jadi yang terakhir ini udah ikhlas Doa saya yang mudah-mudahan Ini udah terakhir Dan mudah-mudahan Dia berubah lah Sering kok jenguk Sering jenguk Cuman memang gak kesorot media aja mas Iya kan Kalo jenguk sering Mau bagaimana pun juga Dia kan abang Abang saya gitu loh Jadi Seburuk apapun Itu tetep abang saya gitu Nah guys Masalah yang dihadapi oleh Ibel dan Amar Ini emang agak pelik ya Bukan agak pelik sih Sebenernya emang complicated banget ya Dari sini nih kita harus berkaca Bagaimana narkoba itu Merusak segalanya Merusak hidup lo Merusak kesehatan lo Merusak keluarga lo Dan pokoknya bikin lo sengsara deh Makanya kita jauhi yang namanya narkoba Oke guys Apapun itu nantinya Antara Ibel dan Bang Amar Kedepannya kita tetep doakan Yang terbaik buat mereka Oke Nah rupanya nih Berita atau video dari gue Cukup dulu sampai sekian Nanti kita akan kupas Atau kita akan review lagi Dengan beberapa artis yang lainnya Nah kalau misalnya kalian suka Kalian boleh komen di bawah Boleh juga di share Boleh juga di like Dan jangan lupa di subscribe Biar kita semakin semangat Bikin kontennya Oke guys Sampai ketemu minggu depan Bye bye Happy weekend Bikin kontennya Bikin kontennya Bikin kontennya Bikin kontennya Bikin kontennya Bikin kontennya